Ya, Pak Tuhan mungkin bisa jelaskan hari ini rapat berkaitan masalah apa itu. Ya, rapat ini sesuai dengan jadwal BAMU, kemarin yang bawa untuk peyurta memasukkan usulan kanun dari pemerintah untuk kita berjumpa ke prolek untuk tahun 2023. Ya, itu tadi kan ada permintaan penambahan kanun masalah pertamangan. Sebenarnya lupa dimasukkan atau memang belum pernah dibahas? Udah dibahas. Cuma miskomigasi aja. Sebenarnya kalau untuk mengejabkan adik itu kan udah kita kansahkan non-perusahaan daerah, melalui perusahaan daerah. Cuma tinggal penyempurnaan dari perusahaan daerah aja, draftnya aja. Apakah di sini juga termasuk ada pertamangan rakyatnya? Ada. Pengusulan kanun berapa tadi? Nah, lima ditambah inisiatif DPR kita masukkan satu jadi enam. Kanun apa aja ya? Mungkin bisa di lihat nanti yang dimasukkan inisiatif DPR kanun tenaga kerja. Ya, katanya tadi ada rencana mau dipanggil tim SUS Bupati di sini atau Bupatina. Itu rencana kapan? Nah, kita jaduakan nanti. Kita komunikasi dulu dengan PD ya hari apa bisa. Kita evaluasi. Karena selama ini saya pun telah mendengar di lapangan gimana keadaan buat sementara di Aceh Barat. Nah, sudah dengar semua. Jadi untuk kita ambil solusi, kami selaku lembaga DPR, selaku pengawasan. Jadi maka saya buat diskusi tadi untuk mendengar semua aspirasi sebenarnya. Seratus hari kerja Bupati Aceh Barat ini evaluasi DPR apa aja? Kita panggil nanti. Kita pertanyakan nanti. Karena di masa PJ ini setelah untuk kita berharap bisa membangun Aceh Barat lebih baik. Kan Bupatinya kan bukan dipilih oleh rakyat. Jadi harus betul-betul menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan peraturan yang mulai. Kan Gaeh?